Halo! Sekarang kita akan menata isi dari kado bayi kita. Yang pertama kita isi dengan baju yang bentuknya dress kayak gini. Karena bayinya bayi perempuan, jadi dressnya aku pilihin yang warna pink. Selain warna pink, dressnya juga ada motif bunga-bunganya. Ada karakter mini mouse-nya juga disitu. Kemarin aku beli peralatan bayi merek Swizzle. Disitu ada bonus toplesnya. Isinya aku keluarin dan toplesnya aku buat penyangga agar dressnya bisa berdiri tegak. Selanjutnya, dress harus direkatin pakai isolasi ya teman-teman. Pakai isolasi bening yang kecil aja. Jangan lupa alat pemotongnya ya. Rekatin isolasi di bagian bawah, atas, samping kanan dan kiri dari dress kita. Tujuan dari dimasukkannya toples ke dalam dress, yakni supaya dressnya kelihatan real. Jadi kayak ada yang pakai gitu. Tapi gak mungkin kan kita pakai patung. Kalau udah, kita wajib tes kekuatannya. Goyang-goyangin dressnya, kalau gak jatuh berarti udah kuat. Kado yang kedua adalah bedak bayi merek My Baby. Aku pilih warna pink supaya serasi sama dressnya. Sama kayak dress, kita rekatin bedak dengan isolasi. Tapi yang ini isolasinya besar ya teman-teman. Goyang-goyangin dan jungkir baliin apakah isinya jatuh atau tidak. Yang ketiga ada celana. Celana bayi warna putih. Bakal kita gulung membentuk bolu. Aku beli celananya jadi satu sama dressnya ya teman-teman. Jadi kayak two in one gitu. Dress bonus celana. Kalau udah tergulung sempurna kayak gini, teman-teman rapiin pakai isolasi bening. Tara, jadi deh bolu celananya. Kado yang ketiga adalah Ini dia peralatan bayi merek Switzel yang aku ceritain di awal. Kita lanjut untuk merekatin peralatan bayinya ya. Kita rekatin di wadah box bayinya dengan isolasi bening yang besar. Supaya video ini gak memakan terlalu banyak waktu. Huh, kayaknya aku perlu beli pemotong isolasi yang besar ya teman-teman. Karena aku selalu ribet kalau pakai gunting. Nah teman-teman, sekarang kita perlu bikin untuk penyangga. Penyangganya terbuat dari gulungan kardus bekas. Penyangga ini aku mau letakin di bawah tisu biar gak kelihatan aja ada ruang yang kosong. Besar dan tebal penyangganya tergantung teman-teman ya. Tergantung sebesar apa ruang kosong yang mau teman-teman isi. Selanjutnya, gulungan kardus bekas yang tadi kita lapisin dengan kertas HVS putih. Cara membungkusnya seperti cara teman-teman membungkus dodol atau cina. Teman-teman, aku minta maaf ya. Perekaman suara di video ini terdengar sangat berisik. Karena dilakukan pada saat turun hujan. Semoga teman-teman tidak terganggu dan tetap fokus untuk menonton videonya sampai habis ya. Nah nantinya penyangga ini akan kita letakin di bawah tisu seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan perekat ke baby hair lotion atau botol sweet sal kita yang terakhir. Nah kemudian kita memberikan perekat ke tisu basah Sweetie Baby. Kita berikan perekat atau isolasinya di bagian bawah sebelah kanan ya teman-teman. Karena bagian itu adalah bagian yang harus menempel. Aku saranin ketika teman-teman mau ngasih kado bayi atau parsel kayak gini, teman-teman perlu membelikan tisu basah. Karena tisu basah adalah kebutuhan primer bayi yang baru lahir. Atau bayi yang baru berusia beberapa bulan juga sangat perlu dengan tisu basah. Bukan bayinya sih yang perlu, tapi lebih ke ibunya. Untuk mengganti popo atau kebutuhan yang lainnya. Ini selanjutnya teman-teman perlu membuat gulungan dari kertas untuk penyangga sabun sweet sal baby. Teman-teman perlu membuat dua gulungan kertas aja cukup. Gak perlu banyak-banyak. Karena dua gulungan kertas aja sudah cukup membuat sabun bayi tegak ke depan. Nah sabun bayi perlu diberi isolasi yang digulung. Atau kalau teman-teman punya, teman-teman bisa pakai double tip. Untuk merekatkan bagian belakang dari sabun. Cuman menurut aku sih lebih kuat isolasi bening yang besar seperti ini ya teman-teman daripada double tip. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Supaya gak ribet aja, terserah teman-teman. Selanjutnya sabun kita rapiin dengan isolasi bening yang kecil. Biar gak jatuh atau bergerak kemana-mana. Masih ingat gulungan bolu celana yang tadi kan? Untuk mempercantik bolu celana kita, kita tambahkan pita. Ini aku pilih yang warna hijau biar serasi dengan parsel baginya. Sama seperti sabun, bagian belakang bolu celana kita, kita kasih gulungan isolasi ya teman-teman. Kalau yang ini, pakai isolasi kecil aja udah cukup. Bolu celananya kita taruh di sebelah sabun ya teman-teman. Di depan penyangga yang kita buat dari kardus bekas tadi. Karena ada bagian yang tidak terisi, biar terlihat cantik, aku kasih buku perawatan bayi, bonus dari peralatan bayi Sweet Cell Baby. Ini bukan video promosi, hanya saja aku sebutin merek-merek isi dari parsel bayi yang sedang kita buat ini. Parsel yang udah jadi, perlu kita bungkus pakai plastik ya teman-teman. Plastik bening yang ukurannya menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan besar parsel dan plastik yang teman-teman punya. Karena plastik bening yang seperti ini, sangat susah dicari di toko plastik yang ada di sekitar teman-teman. Plastik ini aku beli di toko alat-alat pesta. Di pasar pusat grosir Surabaya. Panjang dan lebarnya adalah 40 x 70 cm. Sebenarnya terlalu besar sih teman-teman. Cuman aku hanya punya yang ukuran segini. Jadi aku perlu untuk mengurangi plastik beningnya. Aku gunting sesuai dengan ukuran parsel bayi yang sedang kita buat. Bagian yang lebih kita taruh di belakang parsel ya teman-teman. Jangan lupa digunting agar tidak terlalu menumpuk. Selanjutnya bisa teman-teman rapiin dengan isolasi bening. Teman-teman cukup pakai isolasi bening yang kecil ya. Membungkus parsel dengan plastik bening memang gak mudah ya teman-teman. Tapi teman-teman gak usah takut. Karena isolasi bening sudah sangat membantu loh teman-teman. Membantu parsel terlihat rapi. Nah untuk mempercantik parsel bayi kita. Kita perlu menambahkan pita. Ini aku pakai pita serut ya teman-teman. Karena pita serut itu gampang cara pemakaiannya. Tinggal ditarik aja talinya. Terus udah terbentuk deh bunga pita gitu. Tali yang kita tarik tadi kita simpul mati. Supaya pitanya gak bisa gerak kemana-mana. Selanjutnya karena pita ini gak ada berkatnya. Kita tambahin isolasi bening yang kita gulung seperti ini. Jadi berfungsi sebagai double tip ya teman-teman. Langsung deh kita tempel. Tadah! Parsel kita udah jadi. Jadi ini adalah detail dari isi parselnya. Cantik kan teman-teman? Selamat mempraktekkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.